siwi hai ismi ya Allah apa kabar Alhamdulillah iya Allah lamanya ya enggak ketemu iya pandemi ini sih yang bikin kita jarang ketemu ya iya bagus ya tempatnya ya beginilah eh gimana proyek kita Hai nah ini nantikan rencana untuk pengadaan berang jasa ini Ismi yang jadi poin siwinya eh Pak Gapur gimana Pak ini Bu mau tanya itu progres pengadaan baju sastraan kita Bagaimana Bu sudah dapat penyedianya belum nah ini dia Pak perkenalkan dulu Pak ini penyedianya Ismi Pak namanya Bu Ismi kebetulan dia sepupu saya yang punya usaha sasirangan Pak loh Bu Siwi mau langsung tunjuk keluarganya kalau bisa sih gitu ya Pak biar gampang uh nggak boleh seperti itu Bu Siwi harusnya Bu Siwi itu inventaris dulu semuanya baru nanti kita tunjuk penyedianya bahaya itu Bu ada potensi penyimpangan pengadaan disitu Oh gitu ya Pak Iya jadi Bu Ismi kalau mau ikut enggak apa-apa silahkan ikut tetapi nanti pemilihannya kita lakukan secara transparan dan adil Oh ya udah deh Pak kalau gitu nanti kalau pemilihan saya boleh ikut ya Pak ya boleh dong semuanya boleh ikut ya Pak nanti kalau gitu saya inventarisasi dulu ya Pak para calon penyedianya biar kita bisa melaksanakan pengadaan berang jasa secara dan terbuka ya Pak siap demikianlah drama singkat yang menunjukkan betapa pentingnya penguatan integritas dalam pengadaan barang dan jasa Direkturat Jenderal Perbendaharaan sebagai bagian daripada rutmat sumber daya manusia 2019-2030 telah menyusun kerangka penguatan integritas berikut kita jelaskan apa itu kerangka integritas dalam pengadaan barang dan jasa bagaimana implementasinya dan bagaimana pengembangannya di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Direkturat Jenderal Perbendaharaan sehingga perbendaharaan yang berbahagia apa yang dimaksud dengan kerangka penguatan integritas kerangka penguatan integritas adalah merupakan pedoman bagi pimpinan dan seluruh pegawai Direkturat Jenderal perbendaharaan dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan maupun instrumen dalam raka penguatan integritas secara komprehensif termasuk di dalamnya pengadaan barang dan jasa pemerintah penguatan integritas ini diterjemahkan dalam instrumen-instrumen ada instrumen pencegahan ada instrumen deteksi dan instrumen respon di dalam instrumen pencegahan di dalamnya termasuk adalah instrumen pengadaan barang dan jasa instrumen pengadaan barang dan jasa dalam kerangka penguatan integritas ini ini adalah sebagai instrumen komplement atau instrumen yang melengkapi daripada instrumen inti sehingga Bapak-Ibu sekalian bahwa instrumen pengadaan barang dan jasa adalah melengkapi apa yang sudah diatur ataupun disusun dalam instrumen kerangka penguatan inti Pertama adalah pengadaan barang dan jasa menempati porsi 50 sampai dengan 60 persen dari APBN yang kedua adalah upaya dari Direkturat Jenderal Perbendaraan dan kita semua untuk menutup celah dari sistem pengadaan barang dan jasa yang dapat memberikan peluang terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wawenang peraturan-peraturan dalam pengadaan barang dan jasa memang terus disempurnakan menjaga keseimbangan antara penyederhanaan untuk percepatan pengadaan barang dan jasa itu sendiri dan menjaga integritas atau akuntabilitas dari pengadaan barang dan jasa itu tidak dipungkiri bahwa regulasi-regulasi tersebut sering menimbulkan berbagai celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk itulah instrumen pengadaan barang dan jasa diperlukan untuk melengkapi dari ketentuan-ketentuan atau rule ketentuan dalam pengadaan barang dan jasa yang ketiga tindak pidana korupsi masih tinggi di sektor pengadaan barang dan jasa yang keempat adalah meningkatkan kepercayaan bagi pelaku pengadaan barang dan jasa bagi vendor dan bagi masyarakat nah yang kelima adalah upaya kita untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengadaan barang dan jasa yang keenam adalah memberikan atau meningkatkan terus belanja pemerintah melalui value for money inilah urgensinya kenapa kemudian perlu adanya penguatan kerangka integritas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah lekan perbendaharan yang berbahagia cakupan implementasi dari kerangka penguatan pengadaan barang dan jasa adalah mencerminkan proses bisnis dari pengadaan barang dan jasa tersebut di dalam pedoman kerangka penguatan pengadaan barang dan jasa ini kita uraikan apa saja yang merupakan titik-titik deteksi terhadap penyimpangan-penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa mulai dari perencanaan pengadaan mulai dari pengadaan itu sendiri tahap pelaksanaan sampai dengan tahap pembayaran saudara-saudara kalian selain cakupan itu kerangka penguatan integritas pengadaan barang dan jasa juga mendeteksi atau pencegahan-pencegahan yang terjadi yang berakibat pada tindak bidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa tentunya di dalam pedoman tersebut kita uraikan unsur-unsur di dalam pengadaan atau korupsi di dalam pengadaan barang dan jasa adanya perbuatan melawan hukum ada upaya untuk memperkaya diri dan ada unsur-unsur yang merugikan keuangan negara drama singkat di awal yang saudara saksikan tadi adalah contoh dari implementasi kerangka penguatan integritas pengadaan barang dan jasa siapa saja yang pertama tentunya adalah para kuasa pengguna anggaran yang mempunyai fungsi dalam melakukan pembinaan, supervisi, monitoring terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dia bertanggung jawab atas kegiatan tersebut baik secara formil maupun secara material yang kedua adalah pejabat pembuat komitmen yang mempunyai peran atau fungsi melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran negara dan dia bertanggung jawab dari sisi pelaksanaan kontrak yang diperjanjikan antara PPK dengan pihak pendor yang kedua adalah pejabat penerima hasil pekerjaan nah dia adalah merupakan verifikasi dari peran setelah pengadaan barang dan jasa itu selesai maka dialah yang membantu tugas KPA untuk verifikasi dari barang yang harus diterima dan dilakukan pembayaran yang berikut adalah pokja pemilihan barang dan jasa ini juga memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan pemilihan penyedia barang dan jasa nah ada satu unit yang menjadi kontrol sebagai three lions defense dalam pengadaan barang dan jasa yaitu unit kepatuhan internal yang harus berperan aktif dalam mengawal proses pengadaan barang dan jasa rekan-rekan perbendaharan yang berbahagia kita sampai kepada penghujung apa sih yang perlu dikembangkan yang diharapkan hasil yang diharapkan dari penguatan kerangka integritas ini kita berharap saudara-saudara sekalian bahwa dengan penguatan kerangka integritas ini terciptalah pencegahan terhadap penyimpangan praktek-praktek seperti menggunakan penyegaran terhadap para pejabat para pelaksana kemudian implementasi jabatan fungsional kemudian menunjukkan pejabat perbendaharaan dalam tugas dan fungsinya adalah berbicara contoh-contoh penyegahan penyimpangan yang kedua adalah penguatan integritas sumber daya manusia bisa dilakukan melalui fakta integritas kemudian penerapan kode etik kemudian pemimpin harus menjadi role model dalam pengadaan barang dan jasa dan yang ketiga adalah terus mengembangkan modernisasi dan percepatan di dalam pengadaan barang dan jasa ini menjadi sangat penting khususnya dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 demikian saya kira penjelasan kita terhadap penguatan kerangka integritas pengadaan barang dan jasa semoga bermanfaat kurang dan lebihnya mohon di maafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati